Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini akan membahas tentang getaran gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari Materi ini dibelajari oleh antara lain ya oleh siswa kelas 8 Nah untuk video ini akan membahas bagian yang keempat Yaitu tentang hubungan antara panjang tali dengan periode getaran dan dengan frekuensi getaran Oke kita lanjut Di video yang kedua Kalau tidak salah video kedua atau ketiga Itu sudah dijelaskan tentang besaran getaran Artinya apa segala sesuatu yang bisa diamati dan bisa dihitung Yang mana segala sesuatu itu yang kita sebut besaran getaran itu adalah ada amplitude, ada periode, dan ada frekuensi Nah saya jelaskan kembali Amplitudo ya Amplitudo adalah simpangan terbesar yang ditempuh saat benda itu digerakkan atau digetarkan Atau simpangan yang terjauh yang ditempuh saat benda itu bergetar dari titik keseimbangan Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan dalam satu getaran Ini lambangnya T besar Untuk frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap sekon atau tiap detik Diberi lambang F kecil Satuannya Oke ya Nah disini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi periode dan frekuensi Nah faktor yang mempengaruhi periode getaran sebuah bandul Ya itu adalah panjang tali bandul Yaitu semakin panjang tali bandul maka semakin besar periodenya Ya jadi Bisa dikatakan kalau talinya panjang nilai talinya besar maka periodenya juga besar T nya besar Dalam hal ini panjang tali itu L Kalau L nya nilainya besar maka T nya besar Kalau L nya kecil panjang talinya pendek maka T nya kecil Sekadangkan faktor yang mempengaruhi frekuensi getaran sebuah bandul adalah Juga sama panjang tali bandul Cuman disini kalau Talinya panjang Panjang talinya pendek Atau kecil Ya Dilihat kecil frekuensinya juga kecil Jadi semakin Mas maaf Jadi kalau talinya panjang Maksudnya L nya panjang Berarti nilai L nya besar Maaf tadi keliru ya Jadi saya ulang Kalau panjang talinya Besar atau talinya panjang Maka Frekuensinya kecil Nilai F nya kecil Itu ya Jadi bisa dikatakan hubungan antara periode dengan frekuensi Dengan panjang tali Bahwa Semakin besar panjang tali Semakin besar nilai panjang tali Maka semakin besar periode Dan semakin kecil nilai frekuensi Jadi bisa dikatakan bahwa periode itu berbanding lurus dengan panjang tali Artinya apa Nilainya setara Kalau nilai panjang talinya besar Atau panjang talinya Istilahnya panjang ya Tidak pendek Maka Periodenya juga besar Nilai L nya besar T nya besar Itu Kalau nilai L L itu kan panjang tali Nilai L nya kecil atau pendek T nya kecil Itu yang dimaksud dengan Periode berbanding lurus dengan panjang tali Atau setara Periode setara dengan panjang tali Tapi sebaliknya Kalau frekuensi berbanding terbalik dengan panjang tali Artinya apa Kalau panjang talinya pendek L nya pendek Atau nilai L nya kecil F nya besar Sebaliknya Kalau L nya panjang Atau nilai L nya besar F nya kecil Itu ya Hubungan antara Periode frekuensi dengan Panjang tali Kita coba latihan soal Gambar di bawah Ini ada Ada gambar Ayunan Ya Atau Apa namanya Bandulan sederhana Ya Dimana Simpangan Sudutnya itu sama Masing-masing Dari gambar 1 2 3 4 Itu simpangannya 10 derajat Nah Pertanyaannya Ada Disitu ada gambar 1 2 3 4 Dimana simpangan Ayunan Talinya ya Simpangan talinya itu Membentuk sudut 10 derajat Kemudian Bandul nya mempunyai Masa yang berbeda-beda Gambar 1 2 kg Gambar 2 1 kg Gambar 3 0,5 gram Gambar 4 0,5 gram Disini Panjang talinya Juga berbeda Gambar 1 25 cm Gambar 2 40 cm Gambar 3 35 cm Gambar 4 20 cm Pertanyaannya Adalah Ayunan Ayunan Yang mempunyai Periode terbesar Dan terkecil Ditunjukkan pada Gambar nomor Nah Disini Ada Masa Ada Apa Derajat Besarnya Derajat pada Simpangan Tali Saya tekankan Disini Masa Masa Bandul Dan Besar simpangan Itu Tidak Mempengaruhi Periode Getaran Maupun Frekuensi Getaran Jadi disini Yang mempengaruhi Periode Dan frekuensi Adalah Panjang tali Dan gravitasi Bumi Oke Nah Disini Yang ditanyakan Adalah Periode terbesar Dan terkecil Tadi sudah dikatakan Bahwa Periode terbesar Itu Kalau Panjang talinya Besar Artinya apa Talinya panjang Coba perhatikan Antara gambar Satu Dua Tiga Dan empat Mana Yang Panjang Talinya Terbesar Nilainya Terbesar Yang paling panjang Gambar Satu Dua Puluh Lima Sentimeter Gambar Dua Empat Puluh Sentimeter Gambar Tiga Tiga Lima Sentimeter Gambar Empat Dua Puluh Sentimeter Jadi Periode terbesar Dimiliki oleh Gambar Nomor Dua Dan yang terkencil Adalah Tentu Yang talinya Pendek Mana yang talinya Pendek Adalah Gambar Empat Jadi disini Jawabannya Adalah Ayunan Yang mempunyai Periode terbesar Dan terkecil Ditunjukkan pada Gambar Nomor Dua Dan Empat Tidak boleh terbalik Sesuaikan dengan pertanyaannya Disitu disesuaikan pertanyaannya adalah Periode terbesar dan terkecil Jadi yang terbesar yang disebutkan dulu Yang terbesar adalah nomor dua Nomor terkecil adalah empat Jadi dua dan empat Oke lanjut Ada soal Yang berikutnya Ada soal berikutnya Ini Ayunan mempunyai Periode Ayunan Ada empat Gambar Empat gambar PGRS Nah pertanyaannya Ayunan yang mempunyai Periode Dan frekuensi Terbesar Ditunjukkan pada Gambar Nomor Berapa Oke Saya ingatkan Bahwa nilai Periode Frekuensi Suatu getaran Hanya dipengaruhi Oleh Panjang Tali Dan gravitasi Jadi disitu Ada masa bandul Ada Besarnya Sudut Simpangan Tali ya Yang tali disimpangkan Itu Jangan Dihirukan Oke Jadi Disini Yang mempengaruhi Periode Dan frekuensi Adalah Panjang Tali Dan gravitasi Bumi Nah Disini Ditanyakan Yang mempunyai Periode Dan frekuensi Terbesar Ingat Nilai Periode Frekuensi Di panjang Tali Semakin Panjang Tali Yang digunakan Maka Nilai Periode Akan Semakin Besar Dan Frekuensinya Semakin Kecil Sebaliknya Kalau Semakin Pendek Tali Yang digunakan Nilai Frekuensinya Semakin Besar Sedangkan Periodenya Yang kecil Jadi Nilai Periode Dan frekuensi Itu Saya jelaskan Tidak Dipengaruhi Oleh Ambuli Tudu Maupun Masa Benda Yang tergantung Oke Jadi Apa Jawabannya Saya Telah Dari Gambar Tersebut Periodenya Yang terbesar Adalah Dimiliki Oleh Tali Yang paling Panjang Yang terpanjang Adalah Dimiliki Oleh Gambar Huruf S Panjang Talinya 30 cm Sedangkan Frekuensi Yang paling Besar Adalah Yang panjang Talinya Pendek Mana Panjang Talinya Pendek Pada Bandul P Berarti Jawabannya Adalah Periode Yang terbesar Frekuensi Yang terbesar Urut A S Dan P Oke Yang berikutnya Ada Dua ayunan Dengan Data Seperti Gambar Nah Kemudian Pernyataan Yang benar Berkaitan Dengan Frekuensi Dan Periode Kedua Ayunan Adalah Mana Di antara A, B, C, D Yang benar Saya ingatkan Sekali Lagi Bahwa Nilai Periode Dan Frekuensi Pada Ayunan Bandul Hanya Dipengaruhi Oleh Panjang Tali Dan Gravitasi Bumi Bila Kedua Ayunan Diayunkan Pada Tempat Yang Sama Yaitu Gambar 1 2 Pada Tempat Yang Sama Jadi Gravitasinya Sama Otomatis Sehingga Disini Tidak Perlu Kita Apekan Nah Selanjutnya Kalian Perhatikan Panjang Tali Yang Digunakan Untuk Periode Terbesar Adalah Tali Ayunan Bandul Yang Paling Panjang Berarti Yang Nomor Berapa Nomor 2 Sedangkan Periode Yang Terkecil Adalah Tali Ayunan Yang Paling Pendek Berarti Pada T1 Untuk T2 Itu Adalah Yang Paling Besar Daripada T1 Sebaliknya Untuk Frekuensi Frekuensi Yang Terbesar Adalah Tali Ayunan Yang Pendek Hal Ini Adalah T1 F1 F1 Maaf Sedangkan Frekuensi Yang Terkecil Adalah Tali Ayunan Bandul Yang Paling Panjang Berarti F2 Mana Yang Cocok Pada Gambar A F1 Lebih Besar Pada F2 Betul Karena Apa F1 Talinya Pendek Tapi Perhatikan Pada T Disini T1 Lebih Besar Dari T2 Maaf Berarti Salah Yang B F1 Talinya Pendek Mestinya Frekuensinya Lebih Besar Daripada F2 Juga Salah Sekarang C F2 Lebih Besar Dari F1 Juga Salah Mengapa Karena F2 Talinya Panjang Tali Panjang Itu Frekuensinya Kecil D Sekarang F1 Lebih Besar Daripada F2 Betul Karena F1 F1 F2 Talinya Panjang Sedangkan T2 T2 Disini Lebih Besar Dari T1 T Besar Periode Betul Periode Pada T2 Pada Gambar 2 Itu Talinya Panjang Maka Periode Talinya Panjang Besar Lebih Besar Daripada T1 Karena Talinya Pendek Berarti Jawabannya Yang tepat Adalah D Oke Nah Itu Anak-anakku Semuanya Kelas 8 Mudah-mudahan Kalian Paham Dengan Video Ini Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Periode Dan Frekuensi Getaran Khususnya Pada Hubungan Antara Panjang Tali Dengan Periode Dan Frekuensi Suatu Getaran Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh